Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa berada disini Dalam acara podcast asrama unjaya Baik sedikit Kami kenalkan tentang asrama unjaya Bahwa asrama unjaya ini Terdiri dari 5 lantai Dimana di setiap lantai ada 26 kamar Dan di setiap kamar ada 3 penghuni Nah sehubungan dengan pandemi Untuk saat ini Yaitu setiap kamar dihuni oleh 2 penghuni saja Nah disini sudah ada penghuni lama ya Ada Mbak Nurjana Ada Mbak Linda Nanti kita bisa sharing-sharing ya Mbak ya Iya Baik Saya mau bertanya dulu nih Sama Mbak Linda Sama Mbak Nurjana Tapi sebelumnya kenalan dulu ya Silahkan nanti Dimulai dari Mbak Nurjana Monggo Mbak Nurjana Perkenalkan nama saya Wulun Sarin Nurjana Program studi S1 Farmasi Saya tinggal di asrama Sudah 3 tahun Ya Silahkan Mbak Linda Perkenalkan nama saya Linda Triani Saya pro di S1 Farmasi Dan saya tinggal di asrama Sudah 3 tahun Oke Baik Mbak Nurjana Saya ingin bertanya nih Gimana nih kesan-kesannya Selama tinggal di asrama Mbak Nurjana Kesan yang saya rasakan ketika saya tinggal di asrama itu pertama yang saya rasakan itu ya nyaman dan aman juga Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di asrama Biasanya itu pada setiap malam Jumat kita yang Muslim mengadakan pengajian Kemudian hari Minggu itu biasanya diadakan senam pagi Kemudian kalau tahun baru, malam tahun baru kita makan-makan gitu kan Terus untuk penerimaan mahasiswa baru Itu biasanya kita juga ada malam keakraban Jadi kita makan-makan sambil perkenalan dengan bunda-bunda dan pengelola-pengelola yang ada di asrama Masya Allah Banyak banget ya kegiatannya Tentunya senang ya Mbak ya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Nah nih Mbak Linda nih Saya mau tanya nih sama Mbak Linda Fasilitas apa aja Mbak Linda yang didapatkan di asrama Sehingga jenengan sampai betah nih 3 tahun Saya bersyukur banget loh bisa bertemu dengan panjang dengan semua Monggo Mbak Linda Fasilitas yang didapatkan di asrama itu Mulai dari kamar tidurnya Nah kamar tidurnya itu ada lemarinya Sudah ada kasurnya, meja belajar, ada kursinya Jadi tidak perlu repot-repot membeli kasur dan lain-lain Udah usah bawa gitu ya dari rumah ya Jadi udah ada fasilitasnya Nah untuk kamar mandi dan WC-nya itu berada di luar kamar Pojok timur dan pojok barat Dalam satu lantai itu ada 8 kamar mandi dan 8 WC Nah untuk kamar mandinya sudah modern Sudah ada shower-nya Mbak Asik ya pakai shower ya Airnya lancar gak itu? Alhamdulillah lancar Nah untuk kebersihan kita punya cleaning service yang tiap hari membersihkan Asrama Jadi alhamdulillah asrama bersih Oke alhamdulillah jadi nyaman ya Jadi betah ya sampai 3 tahun ya Ini rencana mau Mbak sampai berapa tahun nih? Sampai lulus S1 Asik S1 farmasi ya Benar Mbak Oke baik Mungkin saya tanya lagi nih sama Mbak Nurjanah ya Mbak Nurjanah Saya dengar untuk di asrama itu kan gak boleh masak ya Mbak Nurjanah ya Iya Kemudian untuk kebutuhan makan, minum, dan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi Itu bagaimana Mbak Nur? Kebetulan di asrama itu sebelum pandemi di lantai 1 menyediakan kantin Sehingga kita makan, sarapan gitu kan Makan siang gitu di kantin dengan harga mahasiswa yang insya Allah terjangkau Iya murah gitu ya Iya benar Iya benar Tapi itu lauk-pauknya udah lengkap belum gitu? Karena murah kan biasanya lauknya dikurangi gitu Tapi apa udah lengkap? Lengkap kita bisa ambil sendiri jadi sesuai porsi kita gitu Wow iya anjir Menunya juga banyak gitu kan Terus setelah pandemi Karena kantinnya itu pada tutup Jadi kita makan itu pesen lewat GoFood gitu GoFood, SofiFood gitu ya Dan masih ada kantin yang buka gak pandemi ini? Oh ada kantin Untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang tidak bisa pesen online gitu ya Iya jadi kalau hujan itu kita bisa turun ke kantin gitu Oh iya iya Jadi untuk kebutuhan makan, minum, semua tercukupi ya Insya Allah Enggak kekurangan ya? Enggak alhamdulillah Iya oke Baik Nah terima kasih ya Mbak Nurjanah Ini tanya lagi nih sama Mbak Linda Nah Mbak Linda Di asrama itu kan ada lima lantai ya Kemudian ada bunda-bunda yang dibawa sama satam juga ya Nah gimana sih tingkat keamanan di asrama? Cukup aman ya bun kalau di asrama Karena kan ada satamnya Nah satamnya itu yang jaga di depan yang di area kampus Nah itu kan asrama kita kan di pekerjaan kampus Oh iya Jadi satamnya sudah ada di area depan Nah terus di asramanya juga ada pengelolanya yang jagain Oh iya Tiap malam juga kita kan jam sembilan itu absen Nah untuk mengecek keberadaan mahasiswa-mahasiswanya kan Supaya enggak keluyuran Jadi aman Oke Nah terus ada masjid Nah perbatasan di belakang itu ada pagarnya juga bun Jadi enggak bisa keluar Enggak bakal ada yang bisa keluar Kalau sudah malam keluar udah enggak bisa masuk ya Iya benar Karena udah di kunci Iya benar Baik Tapi tetap nyaman ya Walaupun di dalam kerangkeng gitu aman ya Aman Aman Oke Baik Karena emang ada jarak dengan warga Kemudian di asrama itu ada gerbang yang selalu di kunci gitu ya Iya benar Oke baik Nah selama ini kan banyak nih penghuninya Mau tanya lagi nih sama Mbak Nurjana ya Mbak Nurjana Dengan penghuni yang banyak Itu kan ada lima lantai Dikalikan tiga Dikalikan dua pun enam ya Iya Itu kalau full seperti itu ya Tapi karena pandemi Selama ini dalam satu kamar dua orang saja Iya Iya Itu kalau sakit gimana nih Mbak Kalau ada yang sakit Kalau ada yang sakit itu Jadi yang sakit itu laporan ke bundanya Kemudian nanti diberikan penanganan pertama Diberikan obat Kalau ada yang keseleo Alhamdulillah bundanya bisa bantu dengan urut Dikurut gitu ya Iya Iya Kemudian kalau sakitnya tetap Maksudnya itu Sakitnya gak sembuh-sembuh Oh mungkin lebih dari tiga hari Iya Diantar sama bundanya ke dokter Dicek ke dokter gitu kan Terus dipantau terus sama bundanya Sehingga sembuh gitu Masih dalam di observasi gitu ya Iya Kalau merujuk ke rumah sakit Atau ke klinik itu juga pakai armada Maksudnya ada mobil gitu ya Ada Oke Kemudian di kampus juga ada mobil fasilitasnya gitu Oh Alhamdulillah Ini nyaman sekali ya Alhamdulillah Iya Baik Alhamdulillah nih Sudah tiga tahun Dan tentunya nyaman Karena fasilitas semuanya juga terpenuhi Saya ingin tanya nih Gimana nih kita ajak adik-adik yuk Biar tinggal di asrama Karena mungkin ini udah hampir tahun baru ya Maksudnya tahun ajaran baru Kita ajak adik-adik kita Biar kita tinggal Adik-adik tinggal di asrama Dan lebih mantep lagi Dan saat ini sudah full Ya asrama udah full Jadi suatu saat nanti ketika panjangan lulus Pasti ada yang kosong Yuk ajak adik-adik kita Buat adik-adik dan teman-teman semua Yang masuk atau berkuliah Di Universitas Jandar Ahmad Yanik Yogyakarta Berasa pusing-pusing cari kos Carinya asrama aja Ya asrama sudah terpenuhi Ada pengelola asrama yang bakal menggantikan Peran orang tua kita di rumah Akan menjaga kita 24 jam Terus Dekat juga sama kampus Gak bakalan telat Terus Ada fasilitas Kalau sakit kita bisa diantar sendiri Pakai mobil asrama Gak perlu nyewa Iya kan bun Terus Dekat bagi yang beragama muslim Dekat sama musholat Jadi kalau sholat Bisa ke musholat Pokoknya di asrama aja Fasilitasnya udah lengkap Gak perlu pusing-pusing beli Fasilitas lain ya Oke Baik Iya Mbak Nurjana Nah ini kan asramanya deket dengan fakultas kesehatan ya Maksudnya dalam lingkungan fakultas kesehatan Tapi boleh gak untuk fakultas yang lain itu Untuk tinggal di asrama Boleh ya Boleh sekali dong Boleh sekali ya Jadi kan Ada FCTI sama FAS Yuk kita aja adik-adik FCTI dan FAS Untuk teman-teman semua Yang kuliah di Universitas Jendal Ahmadiyani Atau yang akan berkuliah di Universitas Jendal Ahmadiyani Ayo kita tinggal di asrama Untuk mahasiswa FKES Ataupun FTTI Bahkan FAS Boleh banget nih Kita tinggal di asrama Yang sudah aman Nyaman Dan fasilitasnya sudah Sangat komplit dan memadai Oke Baik Terima kasih sekali Ngobrolnya Sharingnya Mbak Nurjana Mbak Linda Semoga selalu betah ya Ya mungkin Untuk podcast pagi ini Kita cukupkan Ya terima kasih sekali Sudah bergabung bersama kami Ya mohon maaf Atas semua salah dan kilaf Kami tutup Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya